Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Joko Widodo dan Yusuf Kala bersabar menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi sebelum menjalankan proses transisi pemerintahan. Ya, selain itu sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono juga menegaskan Partai Demokrat akan bersikap independen terhadap pemerintahan baru hasil pemilu. Partai Demokrat akan bertindak sebagai penyeimbang di antara kekuatan partai politik. Berikut pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono yang diunggah melalui laman Youtube. Cuma sekali lagi tunggu timing yang tepat, rasanya tidak baik dan tidak etis ketika Mahkamah Konstitusi tengah bersidang, belum mengambil putusan apapun, lantas saya misalnya atau menteri-menteri di kabinet saya diminta untuk bersama-sama merencanakan masa transisi pemerintahan ini. Itu pandangan dan tanggapan saya. Yang paling baik nanti akan saya jawab, saya jelaskan di kesempatan yang lain, di forum yang lebih tepat. Tetapi supaya tidak penasaran begini saja, saya berpikir partai politik yang saya pimpin lebih baik independen, lebih baik kami menjadi kekuatan penyeimbang dan tidak masuk baik dalam koalisi permanenya Pak Prabowo maupun kubunya Pak Jokowi. Itulah pilihan partai yang saya pimpin. Tetapi itu nanti saja saya akan jelaskan secara utuh, secara lengkap pada forum yang lebih tepat ya.